Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bertemu lagi dengan Arif Anad Channel Alhamdulillah pada pagi ini Saya tengah mengaplikasi pupuk organik Pupuk organik dari kotoran ikan Bagaimana cara memanai pupuk dari kotoran ikan Dan bisa dijadikan pupuk untuk tanaman-tanaman Bibit tanaman Sehingga tanaman-tanaman Kita terlihat subur sahabat-sahabat Ikuti video berikut Sahabat-sahabat ini kolam terpal Yang diisi ikan nila Sahabat-sahabat Terlihat di ujungnya Silpulasi terlihatnya Penyaring air berupa pot Yang diisi dekran Sahabat-sahabat Sebenarnya ini ada beberapa Namun tersumbat Nah ini di ujung Kita akan mengambil dekron Atau penyaring Dari kotoran Hewan Kami tinggal memberas dekron Yang kelihatan sudah kotor Karena kotoran ikan Dan ganggang hijau Sahabat-sahabat Nah ini Hasilnya Nah dekronnya kita Peras Yang sudah kotor Dengan kotoran ikan Karena terperangkap Di sana Kotoran ikan Dan ganggang Sahabat-sahabat Kelihatan Hijau kehitam-hitaman Sahabat-sahabat Ini sekaligus juga Membersihkan Dari dekron Sehingga saringan air Sudah bersih kembali Dan diharapkan Kolam Tetap tercukupi Oksigennya Sehingga Ikan nila Tetap sehat Sahabat-sahabat Dan ini Air hasil Perasan dari dekron Kelihatan sekali Warnanya Hijau Kehitaman Dan ini Merupakan Pupuk Anorganik Pupuk organik Yang siap Di aplikasi Jadi hari Sabtu ini Saya rutin Mencampurnya Dengan Sedenggam Pupuk Orea Sahabat-sahabat Kita campur Pupuk Orea Sehingga Merata Sehingga Tercairkan Campuran Antara Kotoran Ikan Dengan Pupuk Orea Sahabat-sahabat Nah dan ini Siap Untuk Di aplikasi Sahabat-sahabat Insya Allah Ini Menjadi Cairan Atau Pupuk Cairan Yang bisa Menyeburkan Ini Merupakan Bibit Tanaman Alpukat Kahyangan Sahabat-sahabat Dalam Proses Okulasi Sahabat-sahabat Saya Mengokulasi Alpukat Kahyangan Dengan Mengokulasi Dini Masih Baby Alpukatnya Kelihatan Sekali Biji-biji Nya Besar 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 Dan ini Merupakan Bibit Alpukat Kahyangan Rata-rata Sahabat-sahabat Satu persatu Kita siram Dengan Pupuk Kohhe Ikan Yang telah Dicampur Dengan Pupuk Korea Sahabat-sahabat Ini Merupakan Pupuk Yang Insya Allah Sangat subur Bagi tanaman Sahabat-sahabat Ini Pokulasi Yang sudah Berhasil Baik Sahabat-sahabat Sudah dibuka Plastik Sungkupnya Dan ini Tinggal Membesarkan Saja Ini Bibit-bibit Alpukat Kahyangan Bagi Pencipta Bibit Silahkan Gunakan Air Dari Kotoran Hewan Untuk Menghijaukan Bibit Saya Menggunakan Kotoran Dari Ikan Nila Sahabat-sahabat Biasa Ini Bibitnya Cukup Hijau Hijau Sahabat Sahabat Saya Rutin Tiap Pagi Menyebor Dengan Air Bekas Ikan Sahabat-sahabat Dengan Kotoran Ikan Sembari Membersihkan Kolam Agar tetap Kolam Tercukupi Oksigennya Dan Ikan Nila Berasa Kerasan Di kolam Sahabat-sahabat Nah ini Sahabat-sahabat Tanaman-tanaman Yang Senantiasa Saya Cebor Dengan Ikan Kohe Ikan Ini contoh Sahabat-sahabat Tanaman Yang selalu Diberikan Pupuk Kohe Ikan Terlihat Kenjah Dan Subur Nah ini Ada Buah Tin Meskipun Tadinya Kecil Nah Dananya Kecil Keatasnya Menjadi Besar Begitu Serta Diberikan Perlakuan Kohe Ikan Tiap Lagi Disiram Dengan Sisa Kotoran Ikan Sahabat-sahabat Contoh Pohon Tin Nah ini Tanaman Alpukat Kahyangan Juga Ini Hasil Okulasi Sudah Dipindahkan Ke pot Yang Lebih Besar Ini Okulasi Pohon Angka Sahabat-sahabat Dan Ini Buah Tin Atau Pohon Tin Sahabat-sahabat Cukup Hijau Menawan Sahabat-sahabat Dipupuk Dengan Kohe Ikan Kotoran Ikan Yang Setiap Pagi Dipras Dari Dekron Sehingga Tanaman Ini Kelihatan Genjah Luar Biasa Sahabat-sahabat Silahkan Bisa Menjadikan Alternatif Pupuk Tanaman Apabila Kita Memiliki Kolam Terpal Kotoran Bisa Disaring Dan Bisa Dipanen Setiap Hari Dijadikan Pupuk Untuk Pupuk Tanaman Barilah Kita Senantiasa Menghijaukan Lahan-lahan Kita Terima Kasih Atas Subscribenya Terima Kasih Atas Dukungannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 永g Terima kasih telah menonton